Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Masai Farm Gimana semua kabarnya Semoga sehat selalu Pada video kita kali ini akan Membuat racun untuk Hama putih Yang biasa di daun cabai Daun cabai itu kadang di bawah-bawah Daun cabai itu ada hama-hama putih Kalau ngomongnya sih Hama putih Kutu-kutu putih itu ngomongnya Yang putih itu nempel-nempel di bawah daun Kadang ada di daun jambu Juga manga semua ada Tapi biasanya sih di cabai itu yang paling sering Oke langsung saja ke alat dan bahan Yang pertama Alatnya blender Terus sama nasi Nasi ini yang udah mulai busuk Terus beberapa putih ini Bawang putih Terus air Untuk selanjutnya gampang Tinggal di blender jadi satu Terus di fermentasi Selama sebulan kurang lebih Sepuluh hari Sepuluh hari Kurang lebih salah Sorry Bukan sebulan Sebulan kelamaan Kurang lebih sepuluh hari nanti Hasilnya bisa jadi seperti ini Nah ini hasilnya Putih juga Jadinya Kira-kira seperti ini Kalau udah Sepuluh hari nanti Hasilnya Saya gampang aja Langsung dimasukkan ini Tutorialnya Bawangnya itu Kita masukkan Terus kita campurkan dengan air Terus di blender Tempat blendernya Keunggulannya Menggunakan Racun ini Karena menggunakan Bahan-bahan alami Jadi ya Insya Allah nanti Nggak mengganggu Si tanamannya sendiri Ataupun Mengganggu buahnya Nanti Beda sama Menggunaan pesticida Nanti bisa Bahaya Beda sama Apa Sama Yang orang makan Beda sama Pesticida Soalnya ini kan Dari bahan alami Jadi ya Insya Allah aman Nah kira-kira seperti ini Jadi kayak Itu Susu soda kayaknya Nah itu langsung Dimasukkan ke dalam Apa Botol Botol bekas itu Kita tunggu Selama sepuluh hari Biar di fermentasi Nanti kan Sama Prosesnya Sama kayak Fermentasi Pembuatan POC Kurang lebih Nah Sudah Jadi seperti ini Kira-kira Untuk penggunaannya Disaring dulu Nanti Jadi kita Ambil Airnya Saring 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 Samporkan Pada Daun yang terkena Kutu putih Oke Cukup Sekian Untuk tutorial kita Kali ini Jangan lupa Subscribe dan share Ke teman-teman Jika bermanfaat Jika ada pertanyaan Lebih lanjut Bisa cerit-cerit Pada kolom komentar Ataupun kirim Email yang nanti Akan Kami sertakan Pada kolom Keterangan video Oke Terima kasih sekali lagi Dan Jangan lupa Subscribe dan share Ke teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Sampai jumpa Pada video kami Selanjutnya Sampai jumpa